beberapa NGO, juga individu yang prihatinlah tentang sungai-sungai di Sabah ini dan memang banyak sungai yang kami lihat tapi yang fokus dalam kami lihat sekarang adalah tentang pangan keiduan ini dan sungai Bapak jadi kami telah berusaha dan telah menghantar surat kepada Encik Tio dari Jebatan Air dia memang dari dulu banyak kali dia buat District Office, Pinampang dan juga Tio telah pergi ke banyak kampung dia juga menjalankan dengan NGO-NGO, Cyber Meeting tapi malangnya bila kami hantar kepada dia dan juga pengarah dia tidak memberi jawaban dia hanya cakap habis dulu itu social impact assessment baru mereka akan buat forum dia dan kami sedih lah kami bilang, kami pergi lagi ditanya bolehkah pembentangkan saja apa yang dibentangkan di forum-forum yang mereka telah buat di kampung, NGO dan lain-lain tapi tidak ada jawaban lagi telepon pun tidak tahu pengurusi penganjur kami telah telepon banyak kali lima, enam kali ya Mary tapi tidak jawab pun jadi ini sesuatu yang saya rasa bagi saya pengukuran marah juga lah sebab kami tahu kami sudah jalankan kami sudah ada program seperti ini dan kami tidak meminta banyak soalan dan soalan yang ditanya ini pun saya rasa soalan yang boleh dijawab tanpa SIA itu yang social impact assessmentnya itulah saya kesal bahwa dia tidak datang dan bagi saya saya bukan dari penganjur lah tapi saya boleh katakan saya pernah menjadi sebagai semua jaya ini di Suwakang dan pernah satu kali ini sorry ya mengambil masa sedikit tapi apa yang saya lihat di Malaysia dan saya bahasnya sekarang kita punya penjawat awam ini tidak bertanggung jawab dan mereka kita lah yang memberi gaji bukan kita meminta lebih dan bukan orang tanggung meminta lebih dari pengharga kita hanya mau supaya mereka ini membuat tugas kalau tidak boleh jawab tidak boleh jawab lah tapi sekurang-kurangnya mereka mesti datang kami telah menghantar juga 70 jawab jabatan dan juga individu dari jabatan tapi beberapa saja saya terima kasih pada beberapa jabatan yang ada wakil di sini dan tapi saya rasa ini adalah tanggung jawab dan dengan ini saya tidak tahu lah kalau ada di antara peserta di sini yang ingin membuat ini mengambil satu perhatian ini pada jabatan sebab bagi saya mereka harus menjawab kita mereka harus memberi you know they should apologize so tidak tahu kalau ada yang cadangan dari kampung sorry to take this but I really think that we should take into task kampung apa yang harus kita buat untuk memastikan bahwa lain kali jabatan ini akan menjawab dan datang mereka adalah penjawat awam ini ada macam saya ingat kita boleh buat sesuatu ke ada yang kita boleh buat sesuatu pada jabatan ini oke ada ada sesuatu yang oh oke ya memang ini satu memorandum ini adalah sesuatu hasil daripada forum ini yang memang penganjur cadangkan untuk dihantar kepada ketua menteri Sabah dan juga kepada Tansi Payrin sebagai menteri infrastruktur ya dan oleh karena memang singkat masa dia proses dia begini saya akan baca dan dia bukan yang membeli random yang sudah sedia sudah cantik saya akan membaca apa tuntutan yang penting tapi muka dimah dia dan apakah apakah poin-poin yang dibincangkan ataupun dibentangkan oleh pencerama kita kita akan tambah kemudian tapi yang penting kalau perhadirin setuju dengan tuntutan kita kita akan teruskan now saya tahu ada ramai disini mungkin ada yang mau membantah ataupun tidak membantah atau mau tahu lebih tentang pangan ini kita tidak ada cara yang banyak-banyak jadi saya cadangkan bahwa kalau ada kita akan angkat tangan dan kalau ada yang tidak setuju mungkin kita akan tidak keluarkan cadangan kami adalah menggunakan nama-nama yang hadir hari ini untuk diselitkan bersama memorandum ini jadi saya akan baca dan kalau ada nama yang kita tinggulah siapa yang setuju tidak setuju dan kita akan teruskan apakah cara yang paling baik oke dia simbol sejak memorandum ini dia akan didahului dengan satu mukadima yaitu apakah projek empangan keiduan ini secara ringkat sebab memang kerajaan sudah tahu daripada pandangan kita dan kedua itu adalah pandangan dan pembentangan ini termasuklah beberapa isu yang bukan dalam pembentangan yaitu pentingnya kita tekankan bahwa integriti jabatan air ini telah dipersoalkan di sini kedua itu tanggung jawab kerajaan terhadap rakyat ini adalah penting dan juga ketelusan pihak kerajaan untuk memberi tahu tentang projek ini ini yang tiga poin yang saya akan tambah sebagai selain dari pembentangan yang dibuat oke yang tuntutannya mengkaji semula projek dengan tujuan membatalkan kembangan keiduan ini dia punya tuntutannya tuntutannya mengkaji semula projek pembentangan keiduan ini dengan tujuan pembatalan dan ada lima poin saja tuntutan kita ini satu adalah izin berasaskan makluman awal bebas dan telus ataupun FPIC free prime from consent sebab ini adalah satu prinsip yang sudah diterima di seluruh negara adalah izin berasaskan makluman awal bebas dan telus ini dipraktikkan dan dijadikan dasar dan undang-undang sebelum sebarang projek dimulakan termasuk maklumat tentang kesan-kesan negatif pembahan keiduan satu izin MABT ini dipraktikan dan dijadikan dasar dan undang-undang sebelum sebarang projek dimulakan termasuk maklumat tentang kesan-kesan negatif pembahan keinduan kedua alternatif bekalan air mesti dicari dan alternatif tersebut diamalkan melalui dasar dan penguatkuasaan ini menggariskan bagaimana Gabe balik-balik cakap bahwa satu dasar tidak akan menjadi realiti kalau tidak ada penguatkuasaan ketiga menghormati pendirian kampung dan menghentikan tanggapan bahwa penduduk kampung di apa ini influence manipulasi dipengaruhi janganlah dihasilkan pengaruhi first memorandum dipengaruhi oleh pihak NGO dan politik or we just say pihak luar pihak luar dan menghentikan memperkecilkan pandangan kampung NGO dan orang awam berkenaan pembahan keinduan so ada dua poin satu itu adalah menghormati pendirian kampung dan menghentikan tanggapan yang awam mereka ini kita pandai berfikir sendiri dan kedua itu memperkecilkan pandangan kampung NGO dan orang awam sebab ini lebih luas mungkin dia ada dua poin mungkin lebih baik dia dua poin so poin ketiga menghormati pendirian kampung dan menghentikan tanggapan bahwa penduduk kampung dipengaruhi oleh pihak luar poin ke keempat menghentikan nanti saya cari bahasa yang bagus tapi menghentikan memperkecilkan how to say that merendahkan pandangan orang kampung NGO dan orang awam berkenaan pembahan keinduan paham? oke itu poin yang empat kelima membahaskan cadangan pembinaan pembahan keinduan dalam dewan undangan negeri secepat mungkin dan yang keenam lain batalkan surat lantikan kepada WCT sebagai kontraktor dan mulakan proses pelantikan kontraktor hanya selepas memenuhi proses izin berasaskan makluman awal bebas dan telus yang telah dipersetujui oleh kerajaan ada so itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 poin oke so ada yang mau saya membaca lagi ataupun semua jelas 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 oke proses dia siapa yang menyokong memorandum ini dan kita gunakan nama yang tersenarai di luar siapa itu yang ada 2 yang namusai di luar saya ingin menjelaskan itu satu itu adalah tanda tangan kamu kehadiran itu yang kita akan guna ada juga satu itu adalah hanya bukan hanya lah tapi adalah tanda kempen tanda tangan membatalkan empangan so itu adalah proses yang kita boleh gunakan juga tapi dalam hadiran hari ini boleh gunakan boleh juga kami gunakan dua-dualah ataupun kalau ada yang tidak mau yang siap ingin cadangan siapa yang hadir hari ini ada yang membantah memorandum ini ataupun tidak mau nama masuk ke dalam memorandum ini semua sokong oke terima kasih kalau ada dan malu mengangkat tangan jangan itu mungkin minoritas dari apa yang saya dengar boleh jumpa saya dan kami boleh keluarkan nama itulah jangan ini adalah proses demokrasi jadi kamu boleh merasa kalau kamu merasa memorandum ini dia hanya memorandum untuk meminta kita punya kepada ketua menteri dan juga Tansi Pairin untuk mengatakan membuat sesuatulah menurutannya jadi kita mesti pergi ke satu setakat memorandum jangan tidak takut oke so ini saja proses dia oke kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih